Sekarang, dia ternyata distensi uterus Selain tadi makrosomi, kemudian dia Polidramion, ternyata ada lagi nih Dia gemeli, jadi dia tuh kembar Di dalam uterus itu dia ada 2 janin Atau lebih, jadi bisa dia tuh Apa namanya, quadriplet Triplet gitu ya, quadriplet berarti ada 3 janin, quadriplet berarti ada 4 janin Jadi dia lebih dari 2 nih Sejaninnya, nah jadi kalau misalkan Untuk gemeli, ini paling sering Juga ada yang keluar twin-to-twin Transfusion Syndrome, jadi kalau twin-to-twin Ini ciri khasnya adalah Dia itu 1 placenta Dengan 2 si Amnion gitu ya, jadi Monokorion ini berarti 1 placenta Korion ini menandakan placenta ya Placenta, jadi kalau Monokorion 1 placenta, kalau di Amnion, Amnion berarti Si cairan ketubannya, selaput Ketubannya gitu ya, kalau di ini berarti 2 Berarti dia ada 1 placenta dan 2 si Amnionnya, selaput ketubannya Nah dia twin-to-twin Transfusion Syndrome Itu dia resiko yang terjadi Pada pasien-pasien yang janinnya Seperti ini nih, dia 1 placenta Sehingga dia membagi nanti Aliran darahnya itu ke 2 janin Sebutlah dia ada janin A Sama janin B Nah jadi karena dia 1 placenta Jadi dia kan 1 placenta ini harus membagi Aliran oksigen maupun nutrisinya Itu ke bayi A sama ke bayi B Sehingga nanti pada saat dia persalinan Ternyata ada bayi yang dia itu Kurus krempeng, ada bayi itu yang sehat Gitu ya, ada bayi yang jelek Kondisinya ada bayi yang sehat Karena dia saling berbagi Si placenta ini bingung ya Dia nggak bisa nih dia adil ya Dalam membagi aliran darahnya Dia nggak bisa nih ini 50% saya alirin ke A ya 50% saya alirin ke B Itu nggak bisa Jadi dia tuh mengalirin si aliran darahnya Itu dia bingung nih Pasti ada 1 yang memberi Si darahnya itu lebih Ada 1 yang jadinya Dia terkompresi gitu ya Jadi 1 yang sehat 1 yang agak jelek kondisinya Itu cirikat dari Twin-to-twin Transfusion Syndrome Jadi saling berbagi Jadi ada bayi A yang membagikan ke B B itu menerima Nah itu cirikatnya Gitu ya, itu pada 1 placenta Dengan 2 amnion Jadi dia di amnion monokorion Tapi kalau disebutnya di korion Di amnion Berarti 2 placenta Dengan 2 dari si ketubannya Jadi disini ya Ada 2 placenta nih Kemudian dia ada 2 ketuban Tinggal dibedain nih Dia ada yang Si fusi Ada yang separasi Jadi dia tuh ada Terpisah atau nggak Kalau fusi ini masih tergabung ya Nah tapi terpisah Tapi kalau dia terpisah seperti ini Berarti benar-benar terpisah nih Amnionnya Seperti ketubannya Gitu ya Ini untuknya mono Amnion monokorion Jadi dia 1 placenta Kemudian 1 cairah ketuban gitu ya Nah kayak gini ya Kembar identik Nah ini untuknya mono Amnion sama monokorion Oke sekarang kita masuk ke Pemesan fisiknya Kita sebut ini Oke melih nih Apabila Distansi uterus itu Berarti dia TFU nya tuh pasti Lebih dari usia kehamilan Jadi kita ukur Tinggi fundusnya Oh ternyata lebih besar nih Dari usia kehamilan Oh berarti gara-gara nih Jangan-jangan jeninya gede nih Gitu ya Jeninya double gitu ya Jeninya ada 2 Nah kemudian ketika Teman-teman balutemen Ada 2 balutemen Dia jeninya lebih dari 1 Berarti bisa 2 gitu ya Itu kita sebut dia gemeli HCG nya pasti akan lebih tinggi Karena Pada pasien-pasien gemeli ini Berarti kan placentanya ini Bisa 2 Tadi ya Bisa di amni Bisa di korion Kalau placenta itu kan dia Cikal bakalnya itu kan Dari trofoblast Trofoblast itu kan Ada yang sincio Ada yang sitotrofoblast nih Gitu ya Ini trofoblast nih Nah jadi Kalau misalkan sincio trofoblast Itu dia menghasilkan HCG Jadi kalau misalkan Tadi placentanya dia Di korion Berarti ada 2 placenta Trofoblastnya banyak Sincio nya banyak Berarti HCG juga akan meningkat Jadi pada pasien-pasien gemeli Wajar HCG nya meningkat Gitu ya Karena placentanya dia tadi Ada di korion Gitu Setelah laksananya Jadi pasien-pasien yang gemeli Dia nanya dok Sebenernya sih bisa gak pervaginam Oh bisa Tapi ada syaratnya Syaratnya apabila Kedua janinnya itu vertek Atau dia janinnya itu Belakang kepala Gitu ya Prescap gitu ya Belakang kepala Vertek Ini bisa pervaginam Tapi kalau ternyata Dia ada salah satunya Bokong Itu gak bisa Gitu ya Jadi kita lihat aja janinnya Janin itu kan dia Ada janin yang satu Ada janin yang dua Kalau misalkan janin satu Dan janin duanya Dia vertek Ini bisa pervaginam Tapi kalau janin satunya Dia kepala Tapi janin keduanya Dia bokong Nah kita tinggal lihat Berat badannya Kalau misalkan dia janin kedua Berat badannya ini Dia kurang dari Berat badan yang pertama Ini bisa pervaginam Gitu ya Tapi syaratnya ini Berat badan janin yang kedua Itu harus lebih kecil Gitu Ini bisa pervaginam Tapi kalau misalkan Berat badan si keduanya ini Janin kedua Dia lebih dari berat badan Yang janin pertama Ini lakukan SC Gitu ya Jadi kalau misalkan Kapan kita pervaginam Apabila janin satu Dan dua Dia vertek Belakang kepala Ini bisa pervaginam Tapi kalau janin pertama Dia kepala Janin kedua Dia bokong Ini bisa pervaginam Tapi syaratnya adalah Berat badan janin kedua Harus lebih kecil Dibandingkan berat badan janin pertama Itu bisa pervaginam Tapi kalau misalkan nih Janin pertama kepala Janin kedua bokong Tapi berat badan si janin kedua Lebih besar Dibandingkan yang pertama Berarti lakukan SC Selain itu Misalkan dia ada Resulasi bahu Dan sebagainya SC aja Atau ada kegawat daruratan janin Nah berarti lakukan aja Seksio Gitu ya Oke sekarang masuk nomor 12 nih Teman-teman Kira-kira penyakit apa nih Kemungkinan penyakit yang mendasari Nah kira-kira apa nih Dia afinya 4 centi Kalau afi 4 centi Dia masuknya ke oligo Atau poli Teman-teman Afinya 4 centi Nah berarti dia berapa nih Oke oligo Sip Mantap Berarti kalau misalkan dia Oligo Berarti pada janinnya ini Kira-kira Gimana nih Terjadi apa Oke Ini ada yang udah ngejawab nih Jawabannya agenesis ya Sip betul Jawabannya tadi agenesis renal Jadi gak kebentuk renalnya Eskrasi turun Menyebabkan oligo Hidram Nion Jadi jawabannya benar ya Nah komplikasinya Apabila dia berlanjut Oligo itu Bisa menyebabkan CTF Jadi kompresi lah Nanti si janinnya Menyebabkan palipes Ektunofarus gitu ya Oke ini komplikasinya Selanjutnya nih Karena kompresi-kompresi Bisa nyebabin si CTF Jadi jawabannya Kalau yang ini Dia agenesis renal bilateral Sekarang nomor 13 nih Kira-kira apa nih Diagnosis yang paling umum Yang paling mungkin terjadi Oke Kira-kira jawabannya apa nih Kalau pada pasien ini 41 tahun G1 panel A0 Jadi anak pertama Dia kehamilan 32 minggu Datang ke proses mas Dia bilang Dok saya sesek nafas nih Dua minggu yang lalu Terus dia bilang Dok perut saya tuh Makin gede Oke ada distensi uterusnya Dia sesek CTF-nya bagus semua Gak ada demam Gak ada apa-apa Dari abdomennya Dia TF-nya tuh 36 cm Dan sulit menemukan janin Nah Dia sulit menemukan janin Maupun sulit untuk mengukur DJJ Kira-kira nih Kasus apa nih teman-teman Dia sesek Kemudian perutnya besar Oke Sip betul ya Rut sama sampi Jawabannya yang A Jadi jawabannya itu Polyhydramion Jadi bayangkan aja nih Uterus ya Ini si janinnya Terus banyak banget nih Cairannya ya Karena saking banyaknya Jadinya pada saat Teman-teman lakukan report Susah untuk ngeraba Si janinnya gitu ya Karena ketutupan si cairan Cairannya tuh banyak Cairannya lebih dari 2 liter Oke Berarti kita sebut Ini polyhydramion Karena dia banyak banget Ditutupi cairan Jadi kita tuh sulit Untuk mengukur DJJ Karena kita gak bisa nentu Ini punggungnya dimana ya Karena kalau mengukur DJJ Kan punggungnya Dimana Biar untuk ngelotak Yang si doplernya gitu ya Karena dia susah Untuk kita ngeliat Janinnya dimana Berarti dia ciri kes Untuk polyhydramion Kalau misalkan Yang koryonitis Ini berarti Dia ada radang Dislaput koryon Sama si cara ketubannya Ciri khasnya adalah Keluar si cairan Warnanya itu Kekuningan dan bau Gitu ya Ini untuk si D koryonitis Ketubannya tuh udah infeksi Gitu ya Kalau pada pasien ini Gak ada ya Dibilang ketubannya pecah Dan lain sebagainya Berarti jawabannya Yang polyhydramion Sekarang yang nomor 14 nih Kira-kira jawabannya apa nih Jawaban dokter Yang sesuai Atas pernyataan tersebut Nah Kalau pada pasien ini Dia bilang nih Dia G3P2A0 Dia hamil anak ketiga Dia sudah aterem ya Sudah lebih dari 37 minggu Dia untuk kontrol kehamilan Dia bilang Dok saya tuh ada Diabetes gestasional Dia udah DM nih Pada usia Kehamilan 26 minggu Selain saat ini Dia GDSnya ini 120 Kemudian GDPnya 90 Dan taksiran berat Jadi nih ya 4555 Bagus ya angkanya ya 4555 Terus dia bilang dong Dok sebenarnya Anak saya tuh bisa gak sih Normal Nah kira-kira dokter nih Kira-kira teman-teman nih Jawabannya gimana nih Oke ini ada sih jawabannya yang D Oke kita baca lagi ya Kalau yang D ini Tidak dapat dilahirkan per vaginam Karena TBJnya Lebih dari 4,5 Dengan dia DM Wah setuju ya Jawabannya yang D Jadi kalau misalkan Pada pasien-pasien yang Dia itu Apa namanya Ada DM gestasional Jadi gede Si makrosomi Teman-teman anjurkan seksio Tadi ada 3 Kira-kira apa aja nih teman-teman Kita lihat ibunya dulu Kalau misalkan ibunya DM DM positif Berarti kita anjurkan seksio Apabila dia berat dari Sejanin yang 4,5 ke atas Tapi kalau dia DM yang gak ada Berarti dia tadi berapa teman-teman Lebih dari 5 kilo ya Nah gitu ya Tapi kalau satu lagi Tadi apa Kalau misalkan Kita udah lihat nih Ibunya DM atau enggak Nah sekarang ada nih Syaratnya satu lagi nih Kira-kira tadi apa nih Dia ada rewired Distosia Bahu sebelumnya Tadi batasannya Kira-kira berapa kilo nih teman-teman Lebih dari berapa kilo Kita anjurkan dia seksio Kira-kira tadi berapa ya Kalau misalkan dia ada Distosia Bahu sebelumnya nih Nah kira-kira kita anjurkan tadi berapa Oke ada sih 4 kilo ya Sip mantap Jadi kalau misalkan dia lebih dari 4 kilo Ada distosia Bahu sebelumnya Itu kita anjurkan juga seksio Jadi kalau pada pasien ini Dia jawabannya yang D Oke deh Nah sekarang kita lanjut ke Hipertensi dalam kehamilan Jadi kalau hipertensi dalam kehamilan ini Berarti dia itu Tensinya tinggi Saat teman-teman cek nih Tensinya tanda-tanda lebih dari Sama dengan 140 pas 90 Dicek nih 2 kali berturut-turut Selama 4 sampai 6 jam Nah barulah kita sebut Dia hipertensi dalam kehamilan Ini dia banyak nih ya Klasifikasinya Dan paling sering juga keluar Jadi teman-teman harus tahu Cara ngediagnosis Dan cara memberikan MGS 4 Itu yang paling penting Jadi kalau misalkan teman-teman dapat Ibu hamil Tensinya lebih dari sama dengan 140 pas 90 Dengan 2 kali pengukuran 4 sampai 6 jam Tensinya tinggi kayak gini Teman-teman udah masuk nih Dia ke HDK ya Hipertensi dalam kehamilan Lihatlah usia kehamilannya Lihat UK-nya Kalau misalkan UK-nya kurang dari 20 minggu Atau dia lebih dari 20 minggu Nah teman-teman tinggal lihat proteinurinya Ceklah dia proteinuri Nah kalau misalkan proteinurinya Dia negatif Usia kehamilan kurang dari 20 minggu Ini adalah HT kronik HT kronik ini adalah Kronis ya Jadi dia tuh udah berlangsung lama Jadi dia tuh sebelum hamil Dia tuh memang Tensinya memang tinggi Gitu ya Jadi dia sebelum hamil Tensi tinggi Sekarang tinggi juga Gitu ya Karena dia berjalan kronis Berarti setelah dia persalinan Dia juga akan menetap tensinya Gitu ya Jadi ciri khasnya pertama Dia memang ada riwayat Hipertensi sebelumnya Kemudian yang kedua Setelah dia Tiga bulan pasca salin Tensinya itu menetap Jadi memang tensinya itu Menetap tinggi Gitu ya Nah ini kita hipertensi kronik Tapi kalau ternyata Nih dia kurang 20 minggu Proteinurinya positif Nah kalau dia positif Berarti dia superimpose Pre-eklampsia Gitu ya Nah jadi kalau ciri khasnya Apa nih kita Dengan diagnosis ini Apabila dia ada Riwayat Hipertensi kronik sebelumnya Jadi ini pasien Ternyata dulu Hipertensi kronik Sekarang Proteinuria awalnya negatif Sekarang positif Gitu ya Terus ada tanda-tanda PE juga nih Ada tanda-tanda pre-eklampsia Jadi Dia tuh sakit kepala Pandangan buram Dia tuh udah mau muntah Proses sakit Itu udah tanda-tanda PE nih Berarti kita sebut dia Superimpose pre-eklampsia Superimpose pre-eklampsia ini Bisa terjadi pada Usia kehamilan Kurang dari 20 minggu Atau Dia bisa juga Lebih dari 20 minggu Gitu ya Kalau dia lebih dari 20 minggu Syaratnya Memang harus ada Tanda-tanda pre-eklampsia Jadi dia itu harus ada Labnya itu Trombosite purun Atau misalkan Dia ada tanda-tanda PE Nah gejala-gejala PE Itu kita sebut superimpose Yang penting ada Riwayat Hipertensi kronik sebelumnya Gitu ya Tapi kalau misalkan Dapat nih Usia kehamilan Lebih dari 20 minggu Jadi kita cek ya Proteinurinya Dia negatif Kalau dia negatif Berarti kita Ngediagnosisnya Ini hipertensi gestasional Nah dari namanya aja Gestasi ya Jadi karena kehamilannya Karena gestasinya nih Dia itu hipertensi Berarti Saat dia udah brojol Saat dia sudah Lejeninya keluar Nanti tensinya itu Normal lagi Jadi kalau teman-teman Pantau 3 bulan Pasca salin Nah tensinya itu Normal lagi Itu kita sebut Dia gestasional Nah itu Berarti karena Gestasinya aja Jadi dia bilang nih Dok saya tuh Sebelum hamil Tuh gak Tensi tinggi ya Saya normal Terus saya hamil Eh tinggi Eh pas saya udah Ngahirin normal lagi Itu berarti gestasional Karena gestasi aja Tapi kalau teman-teman Dapat dia Usia kehamilan Lebih dari 20 minggu Proteinurnya positif Terus dia ada Tanda-tanda PE Yaudah ini Berarti frekansia Frekansia ini Dia tuh Tensinya udah tinggi ya Dia tuh Dia tuh sudah Sampai 160 Per 110 Gitu ya Jadi kita sebut nih Dia PEB Kalau ini ya Jadi sekarang Frekansia itu Dia gak ada tuh Frekansia ringan Frekansia berat Itu gak dibagi Seperti itu Yang kita sekarang itu Panduannya Frekansia itu Kalau gak PE Kalau gak PEB Gitu ya Kalau PEB Berarti tensinya Udah tinggi banget Dia sudah Lebih dari 160 Per 110 Gitu ya Kalau PE Berarti masih Kurang dari itu Tensinya Tapi dia udah Ada tanda-tanda PE Gitu ya Karena Tapi kita gak sebut Ini PER Karena Frekansia itu Gak boleh kita itu Menyebut Oh ini ringan Karena kasus PE Itu dia berat Gitu ya Jadi gak ada lagi Itu PER Yang kita sebut Kalau gak PE Dia PEB Gitu ya Sekarang juga gak ada Impending eklansia Jadi gak ada Diagnosis impending eklansia Kalau dulu kan ada tuh Dia PEB Dengan impending Atau tanpa impending Kalau sekarang Gak ada lagi Diagnosis impending eklansia Jadi kalau gak PEB Dia eklansia Gitu ya Kalau eklansia Berarti dia udah ada kejang Nah gitu ya Atau dia ada penurunan Kesadaran Nah Itu kita sebut Dia eklansia Oke Dari diagnosis Sudah ngerti ya Jadi kalau pasien-pasien Dia hipertensi Sebelah kehamilan Lihat dulu Usia kehamilannya Kurang dari Atau lebih dari 20 minggu Kalau kurang dari 20 minggu Lihat dia proteinurinya Dia positif Atau negatif Gitu ya Kalau misalnya dia kronis Oh udah kronis nih Memang sebelum hamil Dia memang Tensi tinggi Sekarang Abis dia persatiannya Juga tinggi lagi Kalau superimpose Dia dari white Hipertensi kronik sebelumnya Sekarang awalnya Dia negatif Proteinuria Sekarang positif Ada tanda-tanda PE juga Kalau dia lebih dari 20 minggu Kita lihat lagi Proteinuria Kalau dia udah positif Kemudian tanda-tanda PE Trombosit Lepnya udah pada turun Kemudian Keratinin Udah lebih dari 1,1 Kemudian dia SGO-TSGPT Udah tinggi juga Wah udah tanda-tanda gagal organ nih Berarti dia udah ke PEB Gitu ya Kalau gestasi Memang karena gestasinya ancah Karena pertanyaannya nih Apakah semua hipertensi Dalam kehamilan ini Diberikan obat hipertensi Atau enggak teman-teman Kira-kira ada nggak syaratnya nih Kapan kita kasih obat Anti-hipertensi Nah kira-kira Ada yang tahu nggak teman-teman Kapan nih kita kasih nih Oh ini kita kasih nih Obat anti-hipertensi ya Kita kasih lah dia Kira-kira ada syaratnya nih Kalau syaratnya adalah Kita ada tensinya Kalau dia udah masuk ke PEB Sudah 160 Per 110 Ini boleh teman-teman Kasih obat anti-hipertensi Atau dari MAP ya MAP ini dia Min arterial pressure Jadi teman-teman itu MAPnya Sistolik ditambah Dua distolik Dibagi tiga Gitu ya MAPnya kalau dia lebih Dari sama dengan 126 Ini kita kasih obat Anti-hipertensi Nah oke Sip Ini Ruth nih Bilang 160 Per 110 Betul ya Sekarang obat-obatan Anti-hipertensi apa nih Yang lini pertama Nah biasanya paling sering ditanya itu Kira-kira lini pertamanya Apa nih teman-teman Obat-obatan anti-hipertensi Nah kira-kira apa nih Ada yang tahu nggak Lini pertama untuk Obat-obatan anti-hipertensi Dalam kehamilan Betul ya Ruth ya Jawabannya Methildopa Jadi kalau dulu Itu memang Nivedipin Karena nivedipin itu Short acting Jadi dia itu 30 menit Udah bisa ada efeknya Jadi makanya cepat dia Nivedipin Tapi sekarang Methildopa Nah methyl dopa ini Dosisnya Dia dua kali Bisa 250 Sampai 500 Miligram Bisa teman-teman kasih Kalau nggak ada Methildopa Baru pilihannya Nivedipin Gitu ya Nivedipin boleh dikasih Dia yang dosisnya 10 mili Jadi boleh tuh Dikasih 3 kali 10 miligram Gitu ya Ini untuk obat anti-hipertensi Nah sekarang ada lagi pertanyaannya Yang nggak boleh apa dok Nah kira-kira apa nih teman-teman Kontraindikasi Obat-obatan anti-hipertensi Yang nggak boleh buat ibu hamil Dia tuh ada 3 nih Nah kira-kira apa aja nih teman-teman Ada yang tahu nggak teman-teman Kira-kira obat-obatan apa aja nih Yang nggak boleh Oke Ruth bilang Captopril Betul Captopril nggak boleh Karena Captopril ini Golongannya Ini ya S-inhibitor ya Jadi golong-golongan S-inhibitor Ini nggak boleh Untuk ibu-ibu hamil Terus ada lagi nih Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman Yang 2 lainnya ini Yang kedua adalah ARB ya Jadi golong-golongan Kandesartan Falsartan Ini nggak boleh nih Atau yang terakhir adalah HCT Ya Tiazid yang diuretik Ini nggak boleh nih Chlor-tiazid Ini nggak boleh dikasih Untuk obat-obatan Untuk si ibu hamil Jadi dia kontraindikasi Selain itu Boleh Kayak misalkan Metodopa Nivedipin Hidralazine Kayak gitu boleh Ketanikardipin Ini untuk hipertensi dalam kehamilan Cara nge-diagnosisnya Sampai sini ngerti ya teman-teman Ada pertanyaan nggak teman-teman Sampai sini Kalau nggak Nanti kita lanjut ke tata laksananya Jadi teman-teman udah tahu nih Cara nge-diagnosisnya Kemudian obat-obatan Si antipertensi Kapan kita kasih Kontraindikasinya apa Sekarang baru Kira-kira mau dikasih obatnya apa Nah Yang paling sering itu adalah MGS4 ya Oke Sekarang kita belajar ya MGS4 nih Cara pemberian dari MGS4 MGS4 ini Dia termasuk tadi Golongan tokolitik ya Nah MGS4 ini Dia itu Kalau digunakan pada Pasien PEB Sama eklansia Itu paling sering Eklansia Sorry Jadi kalau misalkan Pada eklansia Dia dikasih PEB Untuk menurunkan kejangnya Tapi kalau PEB Dia kan belum kejang nih MGS4 ini Tujuannya adalah Untuk mencegah kejang Jangan sampai dia menjadi eklansia Itu tujuan Dia diberikan MGS4 Pada PEB dan eklansia Gitu ya Cara pemberiannya bisa dua Yang pertama dia loading Kalau misalkan loading dos Berarti teman-teman Cara pemberiannya pakai bolus ya Jadi bolus IV Teman-teman kasih aja bolus Dosisnya berapa 4 gram MGS4 Yang 40% Gitu ya Nah Kemudian ditambah dengan 10 cc Akuades Nah Cara pemberiannya gimana nih Nah Satu flash dari MGS4 nih Nah MGS4 Satu flashnya ini Isinya itu 25 cc Gitu ya Kita pakenya kan MGS4 yang 40% nih Berarti di Arti dari 40% Adalah 40 gram Dalam 100 cc Atau 100 mili Gitu ya Kalau misalkan teman-teman Sederhanakan Dicoret aja nolai Jadinya kan 4 gram Dalam 10 cc Jadi itu dalam 10 cc Itu mengandung MGS4 40% Itu 4 gram Berarti kita kan butuh Untuk nge-loadingkan 4 gram Kita ambil Berarti 10 cc Kita ambil 10 cc MGS4 40% Kemudian teman-teman Masukin juga 10 cc Akuades Baru teman-teman Bolus Berarti di dalam Spek itu Dia ada 20 cc Nah Baru teman-teman Bolus Nah Bolus IV Jadi langsung masukin aja Ke infusnya Langsung dibolus cepat Eh gak boleh cepat ya Karena MGS4 ini Dia bisa depresi nafas Jadi dikasihnya itu Selama 15-20 menit Jadi pelan-pelan Sorry ya Kita bolus pelan-pelan Kemudian ini cara nge-loading Kalau misalkan cara yang kedua Adalah maintain Setelah teman-teman Nge-loading Teman-teman nge-loading cepat Eh nge-loading lama Itu pelan-pelan Baru teman-teman maintain Kalau maintain Dose Ini berarti teman-teman Nge-drip ya caranya ya Kalau nge-drip ini Berarti teman-teman Masukin MGS4 Kedalam si call of Dari NACL Kemudian di-drip Ditetesin Nah gitu untuknya maintain Nah cara nge-dripnya adalah Dia dosisnya 6 gram 6 gram MGS4 40% Selama 6 jam Gitu ya Cara nge-drip ini dia 6 gram Sama 6 jam Jadi angkanya 6-6 Cantik ya Dan sama 6 jam Dia 28 TPM Nah ini untuk yang maintain Kira-kira kalau dia butuhnya 6 gram Nah kita sederhanakan dari sini lagi Kalau misalkan kita sederhanakan bagi 2 Berarti kan 2 gram Dalam 5 cc gitu ya Nah berarti dia dalam 5 cc ini Mengandung 2 gram Kita butuh tadi 6 gram MGS4 Berarti 4 gram sama 2 gram Kita gabung ya Berarti 10 tambah 5 cc Berarti untuk maintainnya Dia butuh 15 cc MGS4 40% Gitu ya Nanti ambil aja Dia aspirasi aja si MGS4 Kemudian masukin ke dalam 1 colof ya Masukin ke dalam si NACL Jadi dimasukin ke dalam 1 colof NACL Atau 500 cc NACL Kemudian baru teman-teman drip ya Drip kemudian 28 TPM Habis dalam 6 jam Itu untuk yang maintain MGS4 Jadi udah ngerti ya Untuk cara pemberiannya Bisa loading Bisa maintain Nah sekarang MGS4 ini harus tahu juga Syarat pemberiannya Nah untuk syarat pemberian MGS4 ini Yang pertama harus ada Antidotum ya Jadi sebelum teman-teman Memberikan MGS4 Harus tahu dulu syaratnya apa Yang pertama harus ada Antidotum Antidotumnya apa Itu merupakan Suatu penawar Jadi kalau teman-teman Terjadi keracunan MGS4 Atau toksisitas MGS4 Ini ada penawarnya Penawarnya adalah CA gluconase CA gluconase nya itu Kasih aja tuh 1 gram Jadi dia itu kan CA gluconase 10% Satu ampulnya itu kan 100 cc tuh Kasih 1 gram gitu ya Kemudian selanjutnya Nanti kedua Kita lihat juga Reflek patella Nah kita lihat Reflek patella nya masih ada Nah kalau misalkan Reflek nya masih ada Berarti masih bagus nih Reflek nya nih Berarti boleh ya Dikasih MGS4 Selain Reflek patella Teman-teman lihat juga Dari urin output nya Urin output nya Dia lebih dari 0,5 cc Per KGBB Per jam Ini kita sebut Ini boleh dikasih MGS4 Yang terakhir adalah Lihat respirasi rep nya Dia lebih dari 16 kali per menit Ini boleh dikasih MGS4 Karena MGS4 ini kan Prinsipnya dia itu Mengalami Depresi nafas ya Komplikasinya ya Nah jadi Untuk syaratnya Ini gak boleh nih Di RR nya jelek Jadi respirasi rep nya Harus bagus Dia lebih dari 16 kali Reflek harus bagus Kemudian urin output nya Masih bagus Dan ada antidotumnya CA gluconase 10% 1 gram Gitu ya Boleh dikasih Untuk MGS4 Kalau sudah syarat-syarat ini Terpenuhi Gitu ya Sampai sini ada pertanyaan Gak teman-teman Kira-kira Untuk pemberian MGS4 Ada loading Dan ada maintenance Untuk cara Pemberian MGS4 Selain IV Itu bisa juga IM ya Kalau IM Berarti teman-teman Ambil 5 gram MGS4 Kemudian diinjeksi aja Di gluteus Kiri dan kanan Nah 5 gram 5 gram Gitu ya Itu untuk yang IM Kalau IV Caranya yang kayak gini Gitu Oke deh Kita lanjut ya Ini untuk hipotensi Dalam kehamilan Jadi dia itu Memang tensinya Lebih dari 140 per 90 2 kali pengukuran 4 sampai 6 jam Tapi gak mungkin ya Aslinya nih Dia itu kita suruh Tunggu 4 jam ya Ngamuk nanti dia ya Lama banget ditanganin Nah Tapi secara teori Memang harus di 2 kali pengukuran 4 sampai 6 jam Untuk hipertensi kronik Berarti dia ada Riwayat hipertensi sebelumnya Dan usia kehamilannya Kurang dari 20 minggu Dengan protein urinya Itu dia gak ada Gitu ya Suplementasi untuk Hipertensi kronik Itu bisa teman-teman Kasih kalsium Jadi boleh tuh Dikasih suplementasi kalsium 1,5 sampai 2 gram per hari Atau aslinin gitu ya Sampai usianya itu 20 minggu Oke Kemudian kalau misalkan Dia prekansia nih Dia kita lihat nih Dia tensinya memang Sudah tinggi Kemudian ada Dari hasil labnya ya Dia trombosit udah turun Ginjalnya dia sudah Ada peningkatan Dengan krepeninnya Udah 1,1 ya Udah gangguan fungsi ginjal Livernya udah mulai terganggu SGTSBP-nya udah 2 kali dari normal Nah ini kita sebut Oh ini udah Ada tanda-tanda PE nih Gitu Karena prekansia ini Fotofisiologinya Dia terjadi kegagalan Invasi trofoblast Kegagalan invasi Jadi kalau misalkan Dia gagal mengalami invasi Si trofoblastnya Kita tahu kalau misalkan Trofoblast itu kan Dia kayak jangkar ya Jadi kayak jari-jari nih Dia tuh pengen nempel tuh Trofoblast tuh Nah pada saat kehamilan Trofoblast itu Dia akan mengalami invasi Ke arteri spiralis Nah sehingga Awalnya dia diameternya segini nih Arteri spiralisnya Karena dia mengalami invasi Jadi itu lebar Nah diameternya itu lebar Arteri spiralisnya Gitu ya Jadi bayangkan yang Alirannya bakal banyak dong Otroposentanya Nah harusnya gitu Normal Dia mengalami invasi Tapi kalau misalkan Dia kegagalan invasi Jadinya dia Trofoblast itu gak bisa Invasi ke arteri spiralis Menyebabkan nanti Diameter arteri ini Dia ngecil aja Gitu ya Tetap stay aja kayak gini Bahkan dia bisa Fasokontriksi Menyebabkan aliran darahnya Sedikit gitu ya Nah dia akan menyerang juga nih Ke bagian endotelial Jadi semua organ Ini ada endotel Dia mengalami Di fungsi endotel Jadinya kayak ginjal Mengalami gangguan Hepar juga gitu ya Atau misalnya paru-paru nih Di bagian Interstisialnya kan ada tuh Membran endotelial Dia ngerusak itu juga Jadi menyebabkan edem Pada paru-paru gitu ya Kalau udah kejang Udah koma Berarti ekansi ya Jawabannya Ini untuk ringkasannya Jadi kalau misalkan Tadi gestasi Kalau gestasional Kira-kira Kalau dia habis persalinan Dia normal lagi Gak tensinya teman-teman Kalau dia hipertensi gestasional Berarti karena gestasinya nih Kira-kira saat dia persalinan Dia udah ngelahirin bayinya Kira-kira tensinya Kembali normal Atau enggak teman-teman Untuk hipertensi gestasional Harusnya dia normal ya Karena dia gestasinya Karena kalau misalkan gestasi Berarti karena gestasinya aja Dia jadi hipertensi Kalau udah brojol Dia normal lagi Oke gitu ya Risky intensif Mantap Oke sekarang kita lanjut nih Ini komplikasinya Heap syndrome Kalau Heap syndrome Berarti tata laksananya Adalah terminasi Jadi kalau ditanya Dia sudah terjadi nih Heap syndrome Berarti tata laksananya Adalah terminasi Heap syndrome ini kepanjangan Kalau H-nya itu adalah Hemolysis EL-nya itu adalah Elefected liver enzyme LP-nya adalah Low platelet Jadi kalau udah dapet nih Pasien-pasien yang Heap syndrome Berarti langsung aja Jawabannya terminasi Dilihatnya dari mana Dilihat bisa dari LDH-nya Dia lebih dari 600 ya LDH Kemudian SGO test GPT Berarti kan ada Elefected liver enzyme nih Dia lebih dari 70 Kemudian kalau bilirubinnya Kita lihat dia lebih dari 1,2 Low platelet Trombosit itu bisa Kurang dari 100 Sampai 150 Ini kita sebut Dia have syndrome Tata laksananya adalah Terminasi Gitu ya Oke Sit Oke ini untuk yang ini nih Obat pilihan pertama Kalau dulu di fedipin ya Sekarang dia Methildopa Oke Nah untuk di fedipin 30 mili Jadi boleh nih 3x10 miligram Methildopa bisa dikasihnya 2x ya 2x 250-500 miligram Boleh Oke deh Kalau dada edem paru Ini berarti 2 komplikasi nih Kalau komplikasi Kasih aja proses Biar nggak sesuai Gitu ya Kalau misalkan dia Ada PEB Tata laksananya kapan nih Kita terminasi Kalau kita terminasi Kalau pada pasien-pasien PEB udah severe Berarti posisinya Usia kamennya 34 minggu Jadi kalau misalkan Dia lebih dari 34 minggu Berarti boleh langsung terminasi Kalau kurang dari 34 minggu Kita lihat dulu kondisinya Kalau misalkan Ibu dan Janin masih bagus Kemudian Dia masih usianya 24-34 minggu Kasihlah pematang paru ya Nah pematang paru Kasihlah steroid Steroid ini bisa Dikasihnya Golongan dexa Atau beta metason Gitu ya Nah kalau dexa metason Berarti 2x 6 miligram Kalau beta metason 1x 12 miligram Dikasihnya selama 2 hari Gitu ya Dipilih ya Antara dexa Atau beta metason Yang ada aja Ini itu pematang paru Kalau usia kehamilan ya Di bawah 3-4 minggu Jadi kita masih konservatif nih Masih bisa nih Dipertahankan Ini kayaknya masih bisa deh Sampai 34 minggu Setelah 34 minggu Baru kita terminasi Itu pada pasien PEB Tapi kalau pada pasien yang PE Nah patokannya adalah 3-7 minggu Jadi kalau dia Sampai 3-7 minggu Baru dia terminasi Gitu ya Kurang dari itu Kita konservatif Kita kasih obat-obatan Antipertensi MG0-4 Steroid Gitu ya Baru kita pertahankan Sampai 3-7 Itu pada PE Tapi kalau pada PEB 3-4 minggu Oke Kalau misalkan Kalau misalkan PEB Ini ekspektatifnya Ini ya Sama ya Pokoknya dia 34 minggu Patokannya Kalau dia lebih dari 34 minggu Langsung aja terminasi Ini untuk syarat pemberian MG0-4 Jadi kasihlah dia Antidotum ya Kalau ada antidotumnya Boleh nih Teman-teman kasih MG0-4 Lihat refrex sama RR-nya Komplikasinya Karena dia ada Faso kontriksi Pada prekansia Pada ibu Dia nyebabkan solusio Jadi karena dia Faso kontriksi Kan aliran uterusnya Kan aliran darah terganggu Jadi placentanya itu Jadinya nanti iskemik Lama-lama nekrosis Lama-lama lepas Itulah menyebabkan solusio Gitu ya Lepas placenta sebelum waktunya Karena ada Hipertensi tinggi Faso kontriksi Iskemik Nekrosis Lepas gitu ya Itu pada solusio Bisa kejang juga Kalau misalkan dia Eklansia Atau heart syndrome Kalau janin Karena aliran uterus Placenta terganggu Jadinya nanti dia Janinnya itu Pertumbuhannya itu Terhambat Karena tadi Perfungsinya jelek Atau dia oligohidram Neon Oke Sip Sekarang udah masuk Ke jam istirahat ya Nanti kita lanjut Soal ini Setelah istirahat ya Kakak moderator ya Teman-teman Baik Terima kasih banyak Dr. Cindy Baik teman-teman Sekalian seperti biasa Kita akan istirahat Selama 15 menit Kita akan kembali lagi Pada pukul 18 15 Selamat istirahat Dr. Cindy Selamat istirahat Teman-teman Terima kasih Oke Terima kasih Selamat dulu ya teman-teman ya